Baik pemirsa kita beralih ke informasi vaksinasi. Kehadiran vaksin Pfizer di tanah air ini tampaknya disambut antusias warga yang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Nah salah satu penyelenggara vaksinasi buatan Pfizer ini dilakukan di Puskesmas Joharbaru. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan. Kevin bagaimana antusias warga untuk mengikuti vaksinasi di sana? Hari kedua pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas, Kecamatan Joharbaru, Jakarta. Berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga pada siang hari ini untuk antusiasme warga atau masyarakat yang datang ke Puskesmas ini terpantau cukup tinggi. Nah memang untuk situasi pada saat ini kami melihat ini untuk antrean atau mengambil nomor antrean ini masih tetap berlangsung di halaman dari Puskesmas itu sendiri. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Kepala Puskesmas Kecamatan Joharbaru ini yang mengatakan bahwa nantinya ada sejumlah proses pada saat masyarakat mendapatkan vaksinasi. Dimana proses yang pertama ini akan mengantri dulu untuk mendapatkan nomor antrean. Kemudian ini akan dilakukan registrasi oleh pihak Puskesmas. Setelah itu akan mendapatkan atau screening test dari pihak Puskesmas untuk mengetahui bagaimana kondisi dari pasien atau warga. Setelah melakukan screening nantinya akan dilakukan verifikasi. Dimana verifikasi ini diperuntukkan bagi warga yang datang dan memastikan bahwa ini belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Setelah itu barulah bisa mendapatkan vaksinasi yang mana vaksinasi untuk di tempat ini yakni berjenis Pfizer. Dan memang tadi juga pihak dari Kepala Puskesmas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan yang diperuntukkan bagi warga yang nantinya akan melakukan vaksinasi. Dimana persyaratan ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat umum yang berusia di atas 12 tahun. Kemudian bagi masyarakat yang berdomisili atau KTP di DKI Jakarta. Tadi kami sempat bertanya bila mana ditemukan adanya masyarakat atau warga di luar KTP DKI Jakarta. Maka nantinya pihak dari Puskesmas akan mengarahkan ke gerai vaksinasi lain yakni di BPSDM, Kementerian Kesehatan Hang Jebat Kebayoran. Dan selain itu juga bagi masyarakat yang memiliki komorbit atau penyakit bawaan dan juga autoimun atau imunologi lainnya maka ini diperuntukkan atau bisa namun tetap menyerahkan dari surat dokter. Dan nantinya untuk vaksinasi ini akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang dari Senin hingga Jumat. Irma. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Puskesmas Johar Baru, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.